Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yulia Ekdu hari ini menampilkan pelajaran kelas 6 tentang Gerhana Matahari Gerhana Matahari Matahari pelajaran kelas 6 tema 8 sub tema 3 Fenomena Alam Salah satu fenomena alam yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun sekali di suatu wilayah adalah fenomena atau suatu peristiwa yang disebut dengan Gerhana Matahari Gerhana Matahari merupakan suatu momen yang bisa dibilang sangat langka Biasanya Gerhana Matahari akan memiliki jangka waktu terjadi yang sangat lama Jika dibandingkan dengan Gerhana Bulan Gerhana Matahari biasanya lebih jarang terjadi Inilah salah satu hal yang menyebabkan Gerhana Matahari tersebut merupakan momen yang luar biasa bagi sebagian besar penduduk di dunia Gerhana Matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati Gerhana Matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap Saat terjadi Gerhana Matahari, bayangan bulan akan menutup bumi Karena bulan lebih kecil daripada bumi Hanya sebagian tempat saja yang mengalami Gerhana Matahari Meskipun Gerhana Matahari ini terjadi pada siang hari Namun kondisi bumi akan seperti malam hari Karena tidak adanya cahaya matahari yang menyerari bumi Tiga jenis Gerhana Matahari Secara umum Gerhana Matahari dapat dibedakan menjadi tiga jenis Hal ini didasarkan pada fase-fase terjadinya Gerhana Matahari Tiga jenis Gerhana Matahari ini akan saling berkaitan Atau bersambung antara satu dengan yang lainnya Berikut adalah jenis-jenis Gerhana Matahari Pertama, Gerhana Matahari Total Gerhana Matahari Total hanya terjadi di permukaan bumi Yang terkena bayangan kumbra bulan Kumbra adalah bayangan inti bulan Sedangkan penumbra adalah bayangan samar-samar Umbra biasanya terletak di belakang bulan membentuk kerujuk Kemudian penumbra berada sekitar umbra Yang bentuknya semakin melibar Seperti kebalikan dari kerujuk Kemudian bayangan umbra dan penumbra Akan mengenai permukaan bumi Di sini bagian permukaan bumi yang terkena bayangan umbra Maka akan mendapatkan fenomena gerhana matahari total Sedangkan pada permukaan bumi yang terkena penumbra Hanya mengalami gerhana matahari sebagian Biasanya daerah yang akan dilalui gerhana matahari total Akan mengalami gerhana matahari sebagian terlebih dahulu Dua, gerhana matahari sebagian Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi Ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan Saat mencapai puncak gerhananya Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi Yang terkena bayangan pengumbra bulan Ketika terjadi berhana matahari sebagian Ada bagian matahari yang tertutup bulan Dan ada bagian yang tidak tertutupi Tiga, gerhana matahari cincin Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi Yang terkena lanjutan bayang-bayang inti Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi Sebutan gerhana matahari cincin ini Merujuk pada titik tergelap atau maksimum Yang dapat terlihat dari suatu lokasi Cara melihat gerhana matahari Menatap gerhana matahari secara langsung sangat berbahaya Sebab dapat menyebabkan kebutaan pada mata Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan saat gerhana matahari berlangsung Seperti Satu, jangan melihat langsung gerhana matahari tanpa pelindung mata Bahkan kacamata hitam pun tidak dapat menghalangi sinar matahari Yang lebih cerah dari biasanya Dua, selain itu Tidak disarankan untuk menggunakan teropong atau teleskop Untuk melihat gerhana matahari Kecuali telah dipasang filter khusus pada lensa Tiga, jangan sekadar gunakan kacamata hitam Tapi gunakanlah kacamata hitam yang memiliki filter lensa polarized Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.